Kitab Nasab, apa itu sudah ditulis pada masa itu. Tetapi tidak ada yang mencatat Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Maka menurut saya, Kang Mas Yusuf, Nasab Ba'alawi ini adalah secara ilmu, apa namanya itu, riwayat adalah riwayat yang terputus selama 550 tahun dan secara ilmu Nasab disebut dengan Nasabun Mardudun Muntahalun. Nasab yang tertolak, yang dapat hanya mengambil dari Nasab yang lain saja. Oke, Kiai Iman. Ada yang mengatakan bahwa untuk pencantuman Nasab, kadang-kadang memang ada tidak tertulis di kitab. Apalagi ketika itu, di abad ke-5 atau ke-4, situasinya sangat lain. Bahwa cucu Rasulullah di situ itu banyak diburu. Sehingga banyak yang menyembunyikan identitasnya. Hanya alasan saja. Buktinya, kitab-kitab Nasab ditemukan. Tahribul Ansab pada abad ke-5, Karangan Al-Ubaidili ditemukan. Kitab Muntakilatut Talibiyah ditemukan. Kitab Al-Majdi ditemukan. Mereka semuanya mencatat nama-nama Ahmad bin Isa ada. Nama anak-anaknya ada. Jadi, kalau misalnya Ubedilah memang pada saat itu adalah sosok historis, seharusnya Ubedilah ini bersama anak yang lain ditulis. Bagaimana anak yang lain ditulis, dia enggak ditulis? Hanya satu jawaban dari pertanyaan itu, memang dia bukan anak Ahmad bin Isa. Bahwa diantara salah satu yang menjadi motivasi saya kenapa meneliti nasab para habaib ini adalah ketika melihat adanya ketimpangan antara pengakuan dan akhlak yang dicerminkan dari beberapa oknum habaib, pengakuan-pengakuan bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah di tengah-tengah publik, disampaikan kepada orang-orang awam. Ada juga ketika di sebuah pengadilan, seorang terbidana atau seorang terda'wah, ketika ada seorang saksi, seorang kiai bertanya kepada seorang saksi yang juga seorang kiai ini, apakah Nabi Muhammad SAW itu adalah kakek saya ataukah kakek anda? Maka melihat dari beberapa hal demikian, saya penasaran apakah betul mereka ini sebagai keturunan daripada Rasulullah Muhammad SAW. Maka kemudian saya mencoba untuk mencari silsilah nasab mereka. Saya temukan beberapa sampel dari nasab-nasab mereka, para habaib yang ada di Indonesia yang saya temukan dari beberapa media online. Kemudian saya teliti nasab mereka satu persatu, dari mulai nama Rasulullah SAW kepada nama anaknya, kepada anaknya-anaknya sampai nama mereka. Mereka ini para habaib adalah disebut Bani Alawi atau Ba'alawi. Ba'alawi ini adalah Mereka adalah kaumun fil Yaman yang tasibuna ila Alawi bin Ubaidillah. Mereka adalah kaum dari negeri Yaman yang menisbatkan diri kepada Alawi. Mereka disebut sebagai Ba'alawi karena mereka punya leluhur yang bernama Alwi. Alwi ini menurut mereka mempunyai ayah bernama Ubaidillah. Ubaidillah ini menurut mereka mempunyai ayah bernama Ahmad bin Isa. Ini Ahmad bin Isa telah sahih di dalam kitab-kitab nasab sebagai keturunan daripada Rasulullah Muhammad SAW. Ahmad bin Isa telah sahih sebagai turunan Nabi berdasarkan uji petik kitab-kitab nasab yang sudah ada di zamannya. Jadi kitab-kitab nasab itu setiap masa itu dicatat oleh para ahli nasab yang ada di zaman itu. Dan Ahmad bin Isa ini mempunyai ayah bernama Muhammad Al-Naqib. Muhammad Al-Naqib ini mempunyai ayah bernama Ja'far As-Sadiq. Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi ini mempunyai ayah bernama Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baghir. Muhammad Al-Baghir mempunyai ayah yaitu Ali Zainal Abidin. Mempunyai ayah bernama Hussain. Mempunyai ayah bernama Fatimah. Mempunyai ayah bernama Nabi Muhammad SAW. Ini dari mulai Ahmad bin Isa ini, Mas Yusuf, ini sahih sebagai keturunan daripada Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian ketika diurut ke bawah, Ahmad bin Isa ini kata para habaib mempunyai anak bernama Ubaidillah. Disinilah masalahnya terjadi. Karena saya tidak menemukan nama Ubaidillah ini tercatat sebagai nama anak daripada Ahmad bin Isa. Dimana kitab-kitab yang ada pada zaman Ahmad bin Isa. Ini titik poinnya Ahmad bin Isa, beliau wafat tahun 345 Hijriah. Maka untuk mengetahui apakah betul-betul Ahmad bin Isa ini mempunyai anak bernama Ubaidillah, kita harus mencari kitab-kitab di abad keempat. Kalau tidak ada kitab abad keempat, maka kitab yang paling dekat tahunnya dengan abad yang keempat, yaitu abad yang kelima. Kemudian abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, dan abad ke-9. Alhamdulillahnya di abad ke-5 itu sudah ada kitab nasab yang dicatat. Dan di sana dicatat nama anaknya Ahmad bin Isa dan tidak ada nama Ubaidillah. Di abad ke-5 ini ada tiga kitab yang mencatat nama Ahmad bin Isa dan anaknya. Tapi tidak ada yang bernama Ubaidillah. Kemudian di abad ke-6 juga demikian. Dicatat nama anaknya hanya tiga, yaitu Muhammad, Ali, dan Hussein. Tidak ada anak yang bernama Ubaidillah. Begitu pula di abad ke-7, abad ke-8, dan awal abad ke-9. Nah disinilah kekosongan nama Ubaidillah dicatat sebagai nama anak daripada Ahmad bin Isa. Maka dari situ kita katakan bahwa nasab Ba'alawi yang di Indonesia disebut dengan istilah Habib ini terputus daripada Rasulullah Muhammad SAW selama 550 tahun. dihitung daripada mulai wafatnya Ahmad bin Isa 345 sampai adanya pertama kali nasab ini disebutkan dari internal keluarga Ba'alawi sendiri yang bernama Ali As-Sakran. Habib Ali As-Sakran ini menulis sebuah kitab yang bernama Al-Burqatul Musyikah. dan di dalamnya beliau kemudian mencatat nama leluhur-leluhur mereka ini disambungkan kepada nasabnya Ahmad bin Isa. Disambungkan ke dalam nasabnya Rasulullah Muhammad SAW. Tanpa ada referensi kitab yang sebelumnya. Jadi kitab ini adalah kitab yang internal dari kalangan keluarga sendiri. Jadi tanpa ada referensi disyahiti oleh kitab-kitab eksternal. Maka kemudian mulai dari Ahmad bin, apa namanya, Habib Ali As-Sakran ini. Nasab ini dicatat dan kitab-kitab selanjutnya sampai imam-imam yang dikatakan yang ulama besar itu. Imam Ibn Hajar. Kemudian As-Sakhawi. Andabhani. yang mencatat nama-nama Ba'alawi sebagai keturunan daripada Rasulullah itu bereferensi kepada kitab Al-Burqatul Musyikah yang ditulis oleh kalangan Ba'alawi sendiri, kalangan Habaib tanpa ada referensi dari kitab yang sebelumnya. Dari sinilah berapapun kitab yang ada sejak masa Habib Ali As-Sakran itu siapapun yang menulisnya tidak bisa menyambungkan nasab Ba'alawi kepada Rasulullah karena penulisan itu dari ruang hampa tanpa ada referensi kitab yang sebelumnya. Sementara di dalam apa namanya sebuah prosedur penelitian nasab kita membutuhkan untuk mengetahui apakah seorang apa namanya seorang tokoh yang ada di suatu masa ini adalah sosok historis ataukah bukan maka kita memerlukan sumber-sumber yang primer, sumber yang sejaman yang menyatakan keberadaannya pada waktu itu seperti adanya inskripsi, prasasti yang kita temukan di batu tulis misalnya yang kita sebut dengan prasasti batu tulis Prasasti batu tulis yang berangka tahun 1533 itu Masehi menunjukkan bahwa seorang Prabu Raja daripada Pak Yajaran itu adalah sosok historis pada zamannya dibuktikan oleh ditulisnya namanya di batu tulis yang berangka tahun 1533 Masehi tersebut. itu namanya adalah sumber primer, sumber yang sejaman yang mengkonfirmasi adanya tokoh ini di suatu masa. Untuk keturunan Nabi tidak perlu inkripsi, tidak perlu prasasti. Kenapa? karena kitab-kitab nasab sudah ditulis pada masa itu. Tetapi tidak ada yang mencatat Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Maka menurut saya, Kang Mas Yusuf, nasab Ba'alawi ini adalah secara ilmu apa namanya itu, riwayat adalah mungkati'ur riwayah riwayat yang terputus selama 550 tahun dan secara ilmu nasab disebut dengan nasabun mardudun muntahalun nasab yang tertolak yang dapat hanya mengambil dari nasab yang lain saja. Itu mungkin untuk awalan demikian. Oke, Kiai Iman. Ada yang mengatakan bahwa untuk pencantuman nasab kadang-kadang memang ada tidak tertulis di kitab apalagi ketika itu di abad ke-5 atau ke-4 itu kan situasinya sangat lain. Bahwa cucu Rasulullah di situ itu kan banyak diburu sehingga banyak yang menyembunyikan identitas. Apakah ini ada kasus seperti itu ketika terjadi background sejarahnya? Itu hanya alasan saja. Buktinya kitab-kitab nasab ditemukan. Tahribul Ansa pada abad ke-5 Karangan Al-Ubaidili ditemukan. Kitab Muntakilatut Talibiyah ditemukan. Kitab Al-Majdi ditemukan. Mereka semuanya mencatat nama-nama Ahmad bin Isa ada. Nama anak-anaknya ada. Jadi kalau misalnya Ubedilah memang pada saat itu adalah sosok historis seharusnya Ubedilah ini bersama anak yang lain ditulis. Bagaimana anak yang lain ditulis dia enggak ditulis? Hanya satu jawaban dari pertanyaan itu memang dia bukan anak Ahmad bin Isa. Kalau anak Ahmad bin Isa semuanya tidak ditulis atau Ahmad bin Isa sendiri luput daripada catatan sejarah tidak ada kitab-kitab yang mencatat namanya namanya gelap misalnya hilang dari radar sejarah itu bisa diwajarkan nama Ubedilah pun ikut hilang dalam radar sejarah. Jadi nanti kita bisa memikirkan bahwa seorang yang tidak disebut bisa jadi sebenarnya ada namun tidak disebut. Tetapi masalahnya Kang Mas Nasab Ahmad bin Isa dicatat dalam kitab-kitab abad kelima dalam kitab abad keenam dicatat anak-anaknya semuanya dicatat abad ketujuh Ahmad bin Isa dicatat anak-anaknya semua dicatat tidak ada nama Ubedilah abad ke-8 pun demikian sampai abad 9 akhir barulah nama Ubedilah ini dicantolkan di dalam kitab seorang Habib yang bernama Habib Ali As-Sakran kalaulah ada syahid sebelumnya dari sebuah kitab nasab mungkin ini agak wajar tetapi kita telusuri tidak ada kitab nasab yang mensyahidi daripada pencatatan dari Habib Ali As-Sakran pada tahun 895 ini ada pun kitab-kitab nasab yang sekarang ada dari mulai abad 11 abad 12, abad 13 mencatat dalam kitab nasab nasab daripada Ba'alawi tersambung kepada Rasulullah itu karena memang sudah ada pendahuluan daripada Habib Ali As-Sakran ini jadi semuanya mentok kepada Habib Ali As-Sakran ini oke keiman untuk verifikasi nasab kan banyak polemiknya tidak harus dengan kitab nasab tetapi ada dengan cara lain katakan dengan manuskrip manuskrip keluarga manuskrip keluarga seringkali tidak dipublish dalam bentuk kitab ini bagaimana ini? kalau manuskrip itu ada yakin itu manuskrip sudah dikeluarkan Rumah Al-Abbas itu sudah pergi ke Yemen sudah pergi ke Turki sudah pergi ke Jordan sudah pergi ke Saudi untuk mencari manuskrip-manuskrip walaupun hanya manuskrip keluarga kalau betul ada nanti kita verifikasi ayo kita uji bersama di lab bersama-sama kita lihat dia manuskrip tahun berapa kertasnya kertas apa kalau kertasnya ini kertas misalnya abad-abad sekarang kemudian adakah salinan dari tahun berapa salinan itu disalin kemudian salinannya disalin dari tahun berapa ini akan kita bisa verifikasi kalau memang ada saya yakin itu semua tidak ada karena Habib Ali Zainal Abidin pernah memperlihatkan sebuah manuskrip yang katanya ini adalah naskah keluarga tidak di-publish tetapi naskah ini tidak berani untuk dikeluarkan karena memang naskah itu hanya jilidnya saja beberapa kali kita melihat kalangan mereka memperlihatkan jilid kita namun isinya tidak pernah di-publish diberikan kepada kita untuk diuji bersama-sama sebuah dalil sebuah dalil hanya bisa dijadikan dalil apabila dalil itu bisa diakses bersama-sama antara dua orang yang sedang mengkaji orang yang berseterulah tanda dalam tanda kutip kalau sebuah dalil hanya bisa dipegang oleh satu pihak namun pihak yang lainnya tidak dapat mengakses maka dalil ini tidak bisa dijadikan dalil terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!